DMA, selaku Koordinator Jenderal Pusat Rudi Dengar, dan anak APPSDA. Halo, Ibu Iin. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Baik, narasumber kedua kita yaitu ada Mbak Dian Sertifris Nanti, selaku Ketua Federasi Serikat Guru Persatuan Indonesia. Halo, Mbak Dian. Halo, selamat siang. Baik, narasumber kedua kita yaitu ada Mbak Rima Melani Zinaud dari Solidaris Penumpuan. Halo, Mbak Dima. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Oke. Dan yang terakhir, ada narasumber terakhir kita yaitu ada Mbak Lia Yuliana, selaku Sertifrisi Perubahan Hukum LBH Afrik Jakarta. Halo, Mbak Lia. Halo, Mbak Lian. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, harus saja kita memulai ke dalam diskusi pertama kita bersama Ibu Dr. Iin Kanjerus MA, selaku Koordinator Jenderal Pusat Rudi Jenderal dan Anak APPSDA. Sebelum Ibu Iin menguaparkan materi, saya akan membacakan CV Ibu Iin terlebih dahulu. Ibu Iin Kanjerus MA merupakan urusan S3 Pendidikan Islam SPN Uin Syarif Yuditul Jakarta dan juga dosen fakultas Uin Syarif Yuditul Jakarta sejak 2019 hingga saat ini. selain aktif menerbitkan... selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, jadi Hari Perempuan Internasional ini sebetulnya diselenggarakan atau diperingati setiap tanggal 8 Maret, kalau sekarang sudah lewat beberapa hari, tetapi masih di momen yang sama, kita sama-sama memperingati Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day. Nah, ini diperingati pertama kali, ini sekitar tahun 1900-an di Austria, Denmark, Jerman, dan Swiss. Kemudian, kenapa kita harus memperingati Hari Perempuan Internasional ini? Karena ini adalah momen kita untuk memperingati bahwa perempuan ini punya kesempatan untuk bekerja, memegang jabatan penting di pemerintahan, kita punya kebebasan memilih dalam pemilu, kemudian kita punya hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah lama, jadi masih di tahun 1900-an juga, terutama setelah adanya Sumpah Pemuda, ini akhirnya membuat semangat para perempuan yang tadinya dia masing-masing berdiri untuk menyelenggarakan gerakannya, tetapi setelah tahun 1928 ini, tepatnya di bulan Desember, organisasi-organisasi perempuan ini kemudian bersatu, dan mereka membentuk satu badan federasi organisasi namanya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, disingkat dengan PD3I, dan kemudian hari, bahkan eksis sampai saat ini, sejak tahun 1946 namanya menjadi Kongres Wanita Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau tahu, itu dia yang ada di organisasi Kowani ini adalah organisasi tingkat pusatnya, kantornya masih di Jalan Imam Bonjol. Nah, teman-teman sekalian, tema dari Hari Perempuan Sedunia tahun 2022 ini, tagarnya break the bias ya. Nah, ini digunakan untuk menghilangkan bias pada perempuan, karena bias ini seringkali membuat para perempuan ini ragu-ragu dalam mengambil keputusan ya. Sebagian perempuan tidak percaya diri, melakukan hal-hal yang baik, karena banyak nilai-nilai, norma-norma yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat kita. Nah, ini saya mengutip dari data BPS ya, data BPS dan ini juga sumbernya dari Susenas tahun 2021. Penduduk di Indonesia tahun 2021 ini mayoritas adalah laki-laki sebenarnya. Jadi ada sekitar 136,34 juta jiwa itu adalah laki-laki, dan perempuan ada 135,24 juta jiwa. Jadi lebih banyak laki-laki gitu. Nah, kemudian kita sendiri masih banyak mengalami kesenjangan gender ya, terutama misalnya di bidang ekonomi, terutama pada angkatan kerja dan upah. Dalam 10 tahun terakhir, menurut data ini tidak ada peningkatan yang berarti ya, di antara perempuan gitu ya, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja. Contoh misalnya di tahun 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini hanya sebesar 51,89 persen, sementara laki-laki sudah melesat jauh, ada di angka 83 persen. Nah, kalau menurut World Economic Forum Global Gender Gap Report tahun 2021, Indonesia ini ada di peringkat 101 dalam indeks kestaraan gender. Nah, partisipasi tenaga kerja perempuan ini masih 30 persen di belakang laki-laki. Artinya kita masih jauh tertinggal di belakang laki-laki. Kemudian diskriminasi terhadap upah pekerja perempuan, nanti ini mungkin akan disampaikan oleh narasumber yang selanjutnya, bagaimana testimoninya, karena sebagian besar dari narasumber kita pada siang hari ini adalah praktisi ya. Nah, kalau saya menyajikan data dan angkanya dari sisi angka gitu ya. Nah, misalnya ini rasio rata-rata antara upah perempuan dan laki-laki, ini saya kutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di laporannya tahun 2020, ini sebesar 77,39 persen. Kemudian menurut data UNDP, diskriminasi upah pada perempuan juga terjadi secara global ya. Hanya 77 sen yang didapatkan perempuan dari setiap dolar yang diperoleh oleh laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Jadi misalnya kita sama-sama melakukan pekerjaan yang sama, tetapi upahnya berbeda, lebih besar laki-laki gitu. Nah, kemudian data World Bank tahun 2021 tentang gender dan pendidikan, ini meskipun perempuan ini punya kinerja yang lebih unggul dalam bidang pendidikan, tetapi perempuan ini jarang dipromosikan dan lebih sedikit mencari peluang promosi. Karena mungkin perempuan itu kan kadang-kadang istilahnya kayak malu gitu ya, apa adanya kalau menyorongkan diri sendiri itu kayaknya sungkan gitu kan, sementara kalau laki-laki itu lebih agresif gitu ya, mereka lebih menyorongkan diri sendiri. Saya mampu, saya bisa gitu. Sementara kalau perempuan yaudah, kalau nggak diajukan, kalau nggak dipromosikan, dia pasrah aja gitu. Jadi banyak kesempatan yang lewat gitu ya. Kemudian di bidang, oh ini tadi sudah, mohon maaf. Nah, kenapa sih perempuan itu perlu untuk bekerja? Ini sebagian besar mungkin di antara peserta hari ini adalah mahasiswa, mahasiswi ya. Jadi bekerja itu bukan hanya untuk laki-laki, tetapi perempuan juga harus mandiri secara ekonomi ya. Ada beberapa alasan, selain alasan ekonomi, yang pertama tentu saja mewujudkan kestaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan ya, yang merupakan salah satu tujuan SDGs. Kemudian mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, memastikan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan mengurangi ketidaksetaraan tadi. Nah, ini juga data yang saya kutip dari Susenas tahun 2021. Ada dua macam ya. Misalnya ada kepala rumah tangga laki-laki, dengan ada kepala rumah tangga perempuan. Nah, ternyata pengeluaran yang berbeda gitu ya. Kalau kepala rumah tangganya perempuan, ini pengeluarannya per kapita itu sekitar 1,5 juta. Sementara kalau laki-laki, pengeluaran per kapitanya dia hanya 1,3 juta. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu bahan penelitian juga. Kenapa? Sama-sama kepala rumah tangga, tapi perempuan pengeluaran juga lebih banyak gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat di perkotaan, antara data di perkotaan dengan di pedesaan, itu pengeluarannya berbeda lagi. Misalnya, untuk perempuan di kota, pengeluarannya itu sekitar 1,9 juta. Sementara perempuan di desa, dia hanya butuh 1,098. Dan laki-laki di perkotaan, dia pengeluaran per kapita hanya 1,6. Sementara di pedesaan, dia hanya membutuhkan sekitar 1 jutaan saja untuk pengeluaran rumah tangganya. Ini bisa juga dilihat ya, karena beban hidup atau biaya hidup yang diperlukan di kota, itu biasanya lebih mahal. Biaya hidup di kota ini lebih mahal dibanding di desa. Kemudian, ini kalau kita bicara dengan kondisi sekarang, di masa pandemi COVID ini, ada dampak yang secara langsung dan tidak langsung terhadap pekerja perempuan. Kurang lebih tercatat, 570 ribu pekerja perempuan ini terdampak oleh pandemi ini. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi oleh narasumber yang berikutnya. Kemudian, perempuan ini menjadi orang yang bebannya bertambah selama pandemi COVID. Selain karena penurunan pendapatan akibat PHK, jadi banyak pekerja atau buruh yang dirumahkan, karena mengurangi daya produksi, sehingga banyak yang di PHK. Kemudian, tambahan lainnya, mengurus rumah tangga. Kalau masa biasa, bukan masa pandemi, mengurus rumah tangga bagi perempuan bekerja mungkin tidak terlalu berat. Tetapi dengan adanya pandemi ini, bebannya lebih banyak. Karena hampir 24 jam, keluarga di rumah perlu dilayani, perlu dimasakin, perlu bebenah rumah, perlu ngurus anak, dan lain sebagainya. Jadi, beban perempuan yang bekerja ini semakin tinggi. Belum lagi mendampingi PJJ anak. Jadi, semuanya harus dilakukan secara bersamaan. Jangan salah, dengan adanya WFH, itu bukan berarti banyak waktu luang, tetapi justru semakin banyak beban yang dialami oleh perempuan bekerja. Ini ada data juga. Jadi, sekitar 60% perempuan di Indonesia yang menjadi pengusaha, pengusaha ini macam-macam, tapi rata-rata pengusaha perempuan ini banyak di bidang kuliner, sama satu lagi, ada juga di pengusaha fashion. Ini biasanya yang dilakukan oleh perempuan pengusaha. Tetapi, berdasarkan hambatan yang dialami, ada beberapa yang dialami oleh perempuan. Yang pertama, sebanyak 100% ini merasa tidak ada dukungan dari keluarga atau suami. Jadi, kalau dia mau berusaha, dia berusaha sendiri, tetapi tidak didukung secara modal atau apa. Ini di antara hambatannya. Kemudian, sebanyak 100% ini juga, 100% mengatakan, sulit mendapatkan izin usaha. Karena banyak yang pemberi izin ini mungkin ragu-ragu. Perempuan ini bisa nggak? Kalau dikasih usaha itu, nanti dia bisa menjalankan nggak? Bisa bayar nggak? Nah, kemudian di angka 57%, di poin C, ini juga misalnya, yang C ini agak terlewat ya, adanya D ini langsung. Beratnya kompetisi pasar, ini sekitar 50%. Jadi, perempuan harus mampu bersaing. Kemudian, sulit mendapat karyawan, lalu sulit mengatur waktu antara keluarga dan rumah. kemudian bahan bakunya, misalnya dia sulit mendapatkan aksesnya. Atau misalnya kalau ada, mungkin terlalu mahal. Sehingga kalau biaya produksinya mahal, maka harga jual mahal. Kalau harga jual mahal, customer itu mungkin berpikir ulang. Karena customer juga kan milih-milih. Cari barang yang berkualitas, tetapi harga yang miring. Jadi, ini berkaitan. Lalu, yang H ini sekitar 12% ini merasa bahwa akses permodalan mereka terbatas. Dari bank maupun institusi keuangan. Karena bank juga kan punya banyak persyaratan untuk meng-ACC permohonan permodalan. Hambatan lain yang dialami perempuan yang berusaha adalah pendidikan yang rendah, kurangnya pelatihan, kemudian tanggung jawab. Perempuan kalau bekerja, dengan laki-laki yang bekerja, itu tanggung jawabnya beda. Kalau laki-laki mungkin dia bisa konsen urusan pekerjaannya. Tapi kalau perempuan, sesibuk apapun, tetap dia memikirkan keluarga di rumah, anak-anak di rumah. Jadi, double semuanya dipikirkan oleh perempuan. Nah, kemudian, apa yang harus dilakukan perempuan? Nah, di masa seperti ini, sudah dua tahunan ini kita pandemi COVID, banyak hal yang bergeser, terutama misalnya di bidang dunia usaha. Dunia usaha yang tadinya misalnya kita kalau mau belanja itu kita bisa milih. Jangankan yang kecil-kecil, model gerai matahari, mal besar saja, dia bisa tutup. Kalau dia tidak beradaptasi dengan perubahan zaman, yang tadinya harus buka toko, sekarang nggak mesti buka toko, tapi kita bisa jual-beli online. Jadi, kita harus meningkatkan skill kita sebagai perempuan agar kita bisa terus bersaing di dunia kerja. Kemudian, perempuan juga harus bisa memanfaatkan peluang, sehingga bisa lebih kompetitif. Lalu, perempuan harus mampu memanfaatkan teknologi digital. Baik itu e-commerce, programming, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus terus belajar. Kemudian, kita juga harus mampu melindungi diri melalui beberapa program jaminan sosial yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, kembali kepada peringatan Hari Perempuan Internasional, ada banyak cara untuk memperingati ini. Kalau di Rusia, ini penjualan bunga biasanya berlipat ganda sekitar 3 hingga 4 hari jelang 8 Maret. Mungkin seperti perayaan Valentine. Jadi, para perempuan itu dikasih bunga. Kemudian, kalau di China, dikasih hadiah kerja setengah hari oleh perusahaannya untuk perempuan. Meskipun nggak semua yang menerapkan, tetapi lumayanlah ada perhatian terhadap perempuan. Kemudian, di Amerika Serikat, Maret ini adalah bulan bersejarah bagi perempuan karena Presiden ini memberikan satu pengeluaran, menghormati pencapaian yang dicapai oleh perempuan Amerika. Kemudian, di Inggris, di Inggris ini hari perempuan ini bisa dilakukan oleh setiap perempuan, bahkan dengan cara yang sederhana, membuat diri kita merasa nyaman. Jadi, memang betul ya, sesibuk apapun perempuan, jangan lupa untuk bahagia. Kita harus membahagiakan diri kita dengan cara kita sendiri. Apakah misalnya bersama teman, ataukah misalnya nonton, atau apa. Tetap ada hal-hal yang harus kita apresiasi terhadap diri kita sendiri, agar kita bisa lebih segar lagi dengan ide-ide berikutnya untuk menjalankan fungsi kita sebagai perempuan yang multitasking. Kemudian, di masa pandemi ini, karena banyak yang memang ada pembatasan, penyelenggaraan Hari Perempuan Internasional mungkin agak dibeda juga. Contoh seperti yang diselenggarakan oleh panitia hari ini, ini mereka menyelenggarakan webinar. Ini saya apresiasi kepada panitia. Jadi, meskipun di masa pandemi tetap produktif, kemudian tetap menyelenggarakan Hari Peringatan Perempuan Internasional. Nah, panitia juga menanyakan, ada kisih-kisihnya kepada saya, apa sih yang diselenggarakan oleh perempuan Indonesia pada saat peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, ini satu contoh yang dilakukan oleh IKALUIN, Ikatan Alumni UIN Syarif Hidetulo Jakarta lewat Departemen Bidang Gendernya, ini mereka melakukan semacam apa, ini ada pamflet-pamflet yang mereka buat, misalnya penghapusan kekerasan seksual, kemudian stop peperangan, dan lain sebagainya. Ini mereka menuliskan pesan-pesan di kertas-kertas ini, dan mereka menyuarakannya itu dengan pakaian yang unik. Ini misalnya memakai baju-baju tenun, istilahnya itu wastra, ada penutup kepala yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan tradisional di Indonesia. Jadi ini salah satu caranya. Cara lain juga misalnya yang dilakukan oleh ibu-ibu pengajian ini, mereka menyelenggarakan temanya tentang kesehatan, karena memang di masa pandemi ini perempuan paling terdampak secara kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial, dan lain sebagainya. Termasuk juga yang dilakukan oleh amnesti ini ya. Nah ini ucapan saya. Selamat hari perempuan internasional untuk semua perempuan hebat yang ada di Indonesia, terutama yang sedang join di dalam webinar pada hari ini. Nah selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri hebat kita. Saya mengapresiasi yang sangat tinggi kepada para narasumber yang sudah hadir. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh ibu Dian atau Mbak ya, lebih akrab. Mbak Dian Septi Trisnanti, beliau adalah Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Terima kasih Mbak Dian sudah membersamai teman-teman di amnesti ini. Kemudian ada Mbak Rima Bilaut, mudah-mudahan saya nggak salah menyebut ini ya. Mbak Rima, salam kenal dari Solidaritas Perempuan. Nanti beliau akan memaparkan ya bagaimana lebih lanjut ya tentang peringatan Hari Perempuan Internasional ini. Dan nanti ada Mbak Lia Yuliana, ini dari Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta. Terima kasih Mbak Lia sudah membersamai teman-teman pada siang hari ini. Tidak berpanjang kalam, karena masih banyak narasumber hebat yang akan kita dengarkan ya. Bagaimana mereka ini sebagian adalah praktisi yang bersentuhan langsung terhadap perempuan-perempuan yang hebat yang ada di Indonesia. Saya serahkan kepada moderator, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Iin. Seperti yang sudah kita dengar ya teman-teman, ternyata masih banyak perempuan di luar sana yang mengalami kesenjangan jandat, terutama dalam hal upah, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh resumen selanjutnya. Itu kita akan berbicang-bicang dengan pembicara kedua kita, yaitu ada Mbak Dian, saya Fitris Nanti, selaku Ketua Federasi Serikat Guru Persatuan Indonesia. Sebelum Mbak Dian memuatkan materi, saya akan membacakan si Fibad.